Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan permasalahan Wiyata Guna ke Kementerian Sosial. Menurut Ridwan Kamil, dirinya telah memberikan beberapa solusi. Di antaranya, tempat tinggal di Dinas Sosial di Cibabat, namun ditolak oleh para disabilitas tersebut. Kita ada tempat di Cibabat, kita menyediakan kendaraan juga. Untuk mengangkut dari Cibabat ke Kementerian Sosial, tapi pemerintah Jawa Barat mencoba memberikan pengertian-pengertian sambil memberikan solusi. Yang sudah dipahami oleh mereka juga, tapi mereka tidak mau. Jadi kita lihat progres negosiasi seperti itu. Sementara itu, menurut salah satu penyandang disabilitas yang saat ini merasa terusir, Elda menyatakan dirinya berharap Wiyata Guna dikembalikan menjadi panti. Menurut mahasiswa Ikip Siliwangi semester 4 ini, setidaknya ada 32 orang yang terpaksa tinggal di tenda di atas trotoar depan Wiyata Guna karena diusir oleh pihak balai. Yang kami inginkan bukan sekedar rumah singgah deh, tapi yang kami inginkan ini sosok panti dikembalikan. Kami meminginkan agar ikan Ahu Betaguna ini dikembalikan fungsinya sebagai panti. Menyikapi hal tersebut, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorinetra, Sudar Sono, menyatakan, para penyandang disabilitas yang tinggal di tenda tersebut terdampak oleh perubahan layanan yang sebenarnya untuk mempercepat mereka mendapatkan kemampuan untuk menjadi mandiri. Mereka merupakan mahasiswa yang sudah diberikan pelatihan selama 6 bulan. Sedangkan para penyandang disabilitas yang masih duduk di bangku sekolah dasar, SMP dan SMA masih dapat menempati Wiyata Guna. Yang mengikuti pendidikannya SD, SMP, SMA, kami tetap layani mereka. Kami komitmen dengan layanan pendidikan dasar 12 tahun. Tetapi yang namanya mahasiswa kan berarti kan sudah dewasa ya, sudah seharusnya lebih-lebih pandiri lah di dalam menyelesaikan tugas-tugas dan sebagainya lah sebagai mahasiswa. Nah ini, jadi sejak Juli itu sebenarnya sudah pengakhiran layanan. Sudar Sono menambahkan asrama di balai tersebut berkapasitas 150 orang. Selain untuk anak SD, SMP dan SMA, asrama tersebut diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan selama 6 bulan.